Intro Pemirsa pesawat jet Mendarat Perdana di Bandara Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada hari ini. Pemirsa inilah pesawat jet yang mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Ibu Kota Nusantara, di Kawasan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada hari ini. Pesawat jet Longitude milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan ini berhasil mendarat dengan mulus sebagai bagian dari serangkaian uji coba keselamatan penerbangan di Bandara IKN. Keberhasilan ini menunjukkan kesiapan Bandara IKN dalam menerima berbagai jenis pesawat dengan standar keselamatan yang tinggi. Presiden Jokowi memberikan arahan kepada jajaran TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta TNI dan Polri menjaga stabilitas selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Selain menjaga stabilitas, Presiden Jokowi juga ingin TNI Polri mendukung proses transisi pemerintahan. Ia ingin proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jokowi tak ingin proses transisi pemerintahan diwarnai oleh riak-riak yang berpotensi mengganggu. Dalam arahan itu, Presiden juga mengingatkan jajaran TNI dan Polri untuk menjaga netralitas. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga mengungkapkan pandangan yang terkait perlunya Angkatan Kelima Cyber dalam pertahanan negara. Kita tadi sudah menyampaikan agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di dua hal tadi. Pak, mengenai Angkatan Cyber, Pak, pesan Bapak gimana? Apakah perlu dibuat mata-mata sendirinya? Ya, sangat baik. Karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada empat negara yang sudah mulai membangun Angkatan Keempatnya, Angkatan Cybernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Termasuk, saya kira, tapi nanti biar pemerintah baru, Pak Presiden Prabowo-Bianto yang akan menuju ke sana. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengecek uji coba program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri Limahambalang, Bogor, Jawa Barat. Uji coba kali ini juga menggunakan kemasan biodegradable yang terbuat dari daur ulang serat tebu dan ramah lingkungan. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka tiba di SD Negeri Limahambalang, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 9.30 pagi. Kedatangan Gibran untuk mengecek menu program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program andalannya pada Pilpres 2024 yang lalu. Seperti uji coba sebelumnya, paket Makan Bergizi Gratis kali ini juga terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Selain itu dalam uji coba kali ini menu makanan dikemas dengan bahan biodegradable ramah lingkungan yang terbuat dari daur ulang serat tebu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.